Tidak, tak, tak. Repi, 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 repi. Motor, motor. Ambil motor. Ambil. Inilah video amatir yang direkam salah satu mahasiswa saat berorasi di depan kampus Mulawarman Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu Malam. Tiba-tiba datang sekelompok warga membebarkan secara paksa aksi mahasiswa tersebut. Kelompok warga ini merasa terganggu dengan aksi mahasiswa yang mengganggu arus lalu lintas. Terlihat dari video amatir tersebut, salah satu warga mengancam menggunakan kayu dan membongkar peralatan dari masa aksi. Sejumlah mahasiswa memilih kabur melarikan diri masuk ke dalam kampus. Menurut keterangan Humas Aksi Ricardo, kejadian peristiwa tersebut terjadi saat masa aksi dari sejumlah universitas di Samarinda, Kalimantan Timur melakukan aksi penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di depan kampus Universitas Mulawarman. Mahasiswa pun mengecam tindakan tersebut merupakan tindakan kriminal. Pada saat setelah maghrib, sekitar jam tujuan lewat, ada kelompok orang-orang yang tidak dikenal datang ke barisan masa aksi. Nah kemudian disitu terjadinya cekcok, mereka memaksa untuk bubaran secara paksa. Dan bahkan ada dua orang dari kelompok orang yang kami tidak kenal, antai dari preman. Mereka mengejar masa aksi dengan kayu, menyesalkan tindakan tersebut. Bahkan kita juga berharap agar jangan sampai ini membahayakan bagi gerakan masa aksi ke depan, walaupun memang tadi tidak ada korban. Selain itu lembaga swadaya masyarakat POKJA 30 Samarinda yang saat itu ikut menyampaikan orasi politik, menganggap tindakan tersebut adalah upaya menghalang-halangi kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diatur undang-undang. Ini adalah bentuk penghalang-halangan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ini menjadi semangat kita ke depannya untuk memberikan penyadaran atau memberikan pengetahuan betapa bahaya undang-undang cipta kerja ini diberlakukan. Kita memaklumi kelompok masyarakat ini mungkin belum mengetahui bagaimana jika undang-undang cipta kerja ini akan berlaku.